Kapolri perintah propam untuk lakukan pendalaman kasus Vina, DPO tak bisa tidur nyenyak. Kapolri Jenderal Paul Listio Sigit Prabowo menyatakan keseriusannya mengungkap tabir kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon adalah meninggalnya Vina Dewi Arsita, 16, dan Muhammad Rizki atau Eki, 16, di Cirebon, Jawa Barat, Jabar, pada 2016. Keduanya ditemukan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, tanggal 27 Agustus tahun 2016. Sigit telah menerjunkan Satuan Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri serta Inspektorat Pengawasan Umum, ITUASUM, untuk mendalami kasus Vina Cirebon. Kapolri juga memastikan laporan-laporan terkait kasus tersebut sedang didalami oleh Baraskrim Polri. Saat ini pendalaman-pendalaman sedang kita lakukan, Propam kita turunkan, IRWASUM kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada, kata Sigit di Jakarta, Rabu, tanggal 17 Juli tahun 2024. Sigit menegaskan, Polri tetap berkewajiban mengungkap fakta secara terang walau kasus ini sudah berlalu 8 tahun. Jenderal Bintang 4 ini memastikan kasus Vina dan Eki akan dituntaskan. Tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap, kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan, ujar dia. Diketahui, penyidikan kasus Vina dan Eki kembali diragukan sebagian publik setelah Pengadilan Negeri, PN, Bandung mengabulkan gugatan praperadilan pergi setiawan, satu orang yang ditetapkan tersangka di kasus ini. Dalam amar putusannya dibacakan pada Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024, Hakim Tunggal PN Bandung Eman Sulaiman mengatakan, gugatan itu dikabulkan karena tidak ada bukti pergi pernah diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, Hakim Eman menyatakan penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal dua alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusi. MK. Melalui putusan itu, Pegi pun terlepas dari status tersangka yang dijeratkan Polda Jabar. Kabar eskrim Polri Komjen Wahyu Widada mengatakan pihaknya kini sedang mengevaluasi penanganan yang dilakukan Polda Jawa Barat, Jabar. Ini semuakan proses sedang berjalan. Kita juga tidak bekerja sendirian. Dengan teman-teman dari Propam dengan Ituasum akan bekerja sama untuk melihat ini semua, kata Wahyu di Mabes Polri, Jakarta, Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024. Menurut Wahyu, evaluasi masih dilakukan sehingga belum bisa diungkap hasilnya. Kabar eskrim menambahkan, pihaknya juga tengah mengkaji penanganan kasus yang dilakukan penyidik Polda Jabar. Wahyu pun meminta masyarakat memberikan masukan dalam kasus ini. Dia juga berharap penanganan kasus ini dilakukan secara transparan dan profesional. Terkait kasus Vina tentu kita terus mengkaji apa yang sudah terjadi dan juga kita membuka ruang kepada rekan-rekan sekalian, kepada masyarakat untuk memberikan masukan-masukan terhadap penanganan kasus Vina ini, tutur dia. Erpidana kasus Vina Cirebon lakukan, serangan balik ke polisi, Rudiana jadi target. Usai pergi setiawan bebas dari penetapan tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, kini para terpidana kasus yang sama berencana lakukan serangan balik ke polisi. Bahkan, Ibtur Rudiana, yang merupakan ayah Eki, disebut sebagai target dari rencana para terpidana tersebut. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon itu, Pegi Setiawan, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dinyatakan bebas lantaran gugatan praperadilan yang diajukannya dikabulkan hakim. Ibtur Rudiana yang juga perwira polisi itu akan dilaporkan oleh tim kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon ke Bares Krimpolri. Wiwi Marianti kuasa hukum terpidana kasus Vina menjelaskan, pihaknya akan melaporkan Ibtur Rudiana soal dugaan tindak kekerasan atau penyiksaan terhadap para terpidana yang terjadi pada tahun 2016 silam. Kami sudah melaporkan Pasren, Ketua RT, dan AEP. Mungkin yang sekarang ini Rudiana akan dilaporkan, kata dia saat mendampingi keluarga menjenguk terpidana di Rutan Kebonwaru, Selasa, tanggal 16 Juli tahun 2024. Wiwi menyatakan, empat kliennya yang kini difonis seumur hidup yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto, dan Rivaldi alias Ucil mengaku mendapatkan penyiksaan. Berdasarkan cerita empat terpidana, kata dia, mereka disiksa oleh Ibtur Rudiana saat diperiksa di Polres Cirebon kota delapan tahun lalu. Mereka menyampaikan Rudiana menyiksa mereka. Anak-anak ini, Supriyanto, Hadi Saputra, Eko Sandi, dan Rivaldi, babak belur, ujarnya. Pihaknya berencana akan melaporkan Ibtur Rudiana ke Baraskrim Mabes Polri pada Rabu tanggal 17 Juli tahun 2024 besok. Besok ke Baraskrim Polri melaporkan Rudiana karena pernyataan dari anak-anak terpidana kasus Vina, ungkapnya. Ibtur Rudiana mendadak hilang. Keberadaan Ibtur Rudiana, ayah almarhum Eki kini tak diketahui keberadaannya. Ibtur Rudiana tak bisa ditemui pasca viral kasus Vina hingga bebasnya pergi setiawan. Bahkan anak buahnya sendiri saja tidak mengetahui keberadaan Ibtur Rudiana. Sebagai informasi Ibtur Rudiana adalah ayah Eki, korban tewas dalam kasus Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Saat ini Ibtur Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Dalam pencarian, anak buah Ibtur Rudiana di Polsek Kapetakan pun tak mengetahui. Dari pagi belum datang, kata petugas Polsek Kapetakan seperti dikutip dari Tiffany News. Ia menduga Ibtur Rudiana tidak ke kantor karena ada kegiatan di Polres Cirebon. Ada kegiatan di Polres. Barangkali, katanya, menurutnya jika memang tidak ada kegiatan di Polres Cirebon, Ibtur Rudiana pasti datang ke Polsek Kapetakan. Kalau gak ada kegiatan di Polres ya kesini, katanya. Sementara itu hasil penelusuran, Ibtur Rudiana tinggal daerah Kelurahan Sutawinangan, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Pantauan Tribun News Bogor.com, rumah Ibtur Rudiana berpagar coklat dengan lis putih. Namun sayang beberapa kali diketuk tak ada satu orang pun yang keluar dari rumah Ibtur Rudiana. Iya betul itu rumahnya, kata tetangga. Menurut tetangga, sejak kasus Vina Cirebon heboh Ibtur Rudiana sudah tak pernah terlihat lagi. Semenjak kejadian itu tutup aja gak pernah keluar. Katanya padahal biasanya, Ibtur Rudiana rajin melakukan sosialisasi dengan tetangga sekitarnya. Biasanya sih sering jalan-jalan, sholat jumat biasanya, kata tetangga. Menurutnya Ibtur Rudiana memang sudah lama tinggal di rumah tersebut. Udah lama banget ya, istrinya orang sini, kata ya. Anak buah Ibtur Rudiana diambiam amankan CCTV kasus Vina Cirebon. Anak buah Ibtur Rudiana diduga merupakan teman dekat Aeb. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aeb dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aeb itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Buser unit narkoba, dia akan sering minum es atau kopi di saya. Memang saya tahu karena dia agak jauh dari jalan Saladara, Majasem, orang-orang juga pada kenal, kata Sauri dikutip dari YouTube Kang Dede Mulyadi, Selasa, tanggal 16 Juli tahun 2024. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aeb bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aeb. Dia cuci motor ke Aeb, terus pulang bawa motor Aeb, nanti kalau udah selesai dianterin ke sana, diambil motornya Aeb, tutur Sauri. Menurutnya, Aeb dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Udah deket, udah langganan, kata dia. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aeb digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Sebelum kejadian digerebek sama Pak RW dan RT Pasren, sudah dekat anggota polisi itu dengan Aeb, ujarnya. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aeb itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Waktu penangkapan anggota itu ikut menangkap, saya tahu, kata dia. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Waktu penangkapan saya dari warung tahu, saya deketin saya samperin mobil polisi. Saya tanya dia, Pak ada apa? Udah diem aja beh, kata dia, tutur Sauri lagi. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Nama depannya G, kata Sauri. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kahvi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kahvi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. V kamu laporan gak sama bapak kamu kalau anak-anak itu dibawa. Diem aja, Pak gak jawab, kata Sauri. Kemudian menurut dia, Kahvi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Setelah itu beres, dibawalah Kahvi sama motor anak-anak. Malamnya balik si Kahvi itu, jelasnya. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kahvi tidak ikut diamankan. Kenapa Saka Tatal dibawa umur dibawa, tapi kenapa Kahvi yang gak dibawa. Padahal dia lebih gede, kata Sauri heran. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara AF, RT Pasren, DD, dengan aparat yang melakukan penangkapan. Pertanyaan saya kenapa Kahvi gak dibawa, kata dia. Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahvi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Diem aja, duduk aja, santai aja, gak ada wajah resah atau panik, tandasnya. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtur Rudiana pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 melakukan penangkapan bersama tiga anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safruddin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu AF dan DD yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap delapan pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan intergoasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtur Rudiana yang mengecek CCTV. Bahwa saksi sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian namun belum dibuka, tulis putusan tersebut. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. AF sebelum idul Adha Ziara ke makam ibunya dikawal oleh tiga orang berambut gondrong. Terima kasih telah menonton!